Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Eladhi amarrana Bil adli wal ihsan Wassalatu wassalamu Ala khairi linsan Wa ala alihi Wa sahbihi Ila yawmi al bayan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alisayidina Muhammad Rabbi israhli sadri Wayasirli amri Wahlu lulungqadatam Alhamdulillah pemirsa Pada malam hari ini Taufik sangat merasa senang Bisa kembali Menyapa pemirsa Setia Jek TV Dimanapun kalian berada Para tuan-tuan guru Para alim Para ulama Cerdik pandai Tua-tua tengganai Yang besar Yang kecil Semoga kita semua dalam keadaan Sehat walafiat Baiklah pemirsa Pada kesempatan pada malam hari ini Kita akan membahas Tema yaitu Tahun Baru Islam Biasa dikenal dengan Tahun Baru Hijriah Bagi pemirsa Yang menonton tayangan ini Semoga diberikan Umur yang panjang Berkah hidupnya Berkah rizkinya Yang pasti berada pada jalan Allah Yakni jalan yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Baiklah pemirsa Pada malam hari ini Masih bersama saya Taufikku Rahman Beserta teman-teman yang ada di sini Yang pasti Dalam program Lensa Qal Baiklah pemirsa masih bersama kami di program Lensa Qal Alhamdulillah Pada malam hari ini Saya Taufikku Rahman Sudah ditemani oleh teman-teman dari SMK Nah di sini ada teman-teman yang berbaju hijau Ini teman-teman dari mana nih SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 Kalau ini Yang pakai seragam sekolah SMK Negeri 11 Sarolangun Wah jauh juga ya SMK 11 Sarolangun Kemudian Ini teman-teman yang cowok Dari mana nih SMK 6 Morajambi SMK 6 Morajambi Dengan teman-teman dari SMK Yang ada di Provinsi Jambi Yang pasti Dalam program Lensa Qal Pada malam hari ini Kita akan membahas tema Yaitu Tahun Baru Islam Yaitu Tahun Baru Hijriah Bagi teman-teman Yang kebingungan Terhadap tema kita pada malam hari ini Disilahkan untuk bertanya Kita diskusi sama-sama Curhat Yang biasanya curhat di media sosial Curhat ke temannya Sekarang kita curhat bersama disini Dalam membahas Yakni Tahun Baru Islam Kepada teman-teman Yang ingin bertanya silahkan Terkait tema kita pada malam hari ini Ustadz Saya ini mau menanyakan Tentang Ini kan tema kita Tahun Baru Islam ya Apa sih makna Tahun Baru Islam itu? Baiklah pemirsa Tema kita pada malam hari ini Yaitu Tahun Baru Islam Apa sih makna Tahun Baru Islam? Tahun Baru Islam Dikatakan oleh Allah Di dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Menurut Allah Menurut Allah Bilangan menurut Allah Bilangan bulan menurut Allah Yakni 12 bulan Menurut Allah itu ada 12 bulan Dan ada 4 bulan Yang dimuliakan oleh Allah Yang disebut dengan bulan haram Yakni Zul Ka'idah Zul Hidjah Muharram Dan Rajab Apa tadi? Zul Zul Ka'idah Zul Hidjah Muharram Dan Rajab Nah 4 bulan ini adalah Bulan yang dimuliakan oleh Allah Nah bulan yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Kita pada malam hari ini Telah memasuki Pada malam Muharram Yakni Sudah masuki bulan Muharram Nah bulan Muharram ini Dikenal dengan Tahun Baru Hijriah Tahun Baru Hijriah Diambil dari kata hijrah Nah hijrah ini siapa nih Ustaz? Yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW Kenapa Nabi Muhammad ini hijrah? Nabi Muhammad dari mana? Kok Nabi Muhammad hijrah? Nah hijrah ke mana? Nabi Muhammad ini kan gitu Nah pada waktu itu Nabi Muhammad SAW Berada di kota Mekah Berada di kota Mekah Di situ Nabi Muhammad SAW Menyebarkan ajaran Islam Tapi Dimusuhi oleh kaum kafir Quraish Dimusuhi oleh kaum kafir Quraish Nabi Muhammad disana Dibuli Di ejek-ejein Nah pokoknya Tidak diterima lah Di kaum kafir Quraish Sehingga Para sahabat Rasulullah itu Bertanya kepada Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kenapa kita ada hijrah Baik dari Mekah nih? Karena Mekah nih Sudah tidak aman Nah ya Kata sahabatnya seperti itu Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat Kita nih belum ada Perintah hijrah dari Allah Kalau udah ada perintah hijrah Maka kita akan lakukan hijrah Secepat mungkin Seketika Turunlah perintah hijrah Dari Allah Turun perintah hijrah Dari Allah Maka Rasulullah Mengumpulkan Para pengikutnya Para pengikut kaum Rasulullah Dan para sahabat Dikumpulkan oleh Rasulullah Pada waktu itu Nah dan Berpidatulah Rasulullah Di hadapan kaumnya Wahai kaumku Kata Rasulullah Sekarang kita sudah Mendapatkan perintah hijrah Kalian berangkatlah Terlebih dahulu Ke Madinah Nah terus kaumnya bingung Wahai Rasulullah Kenapa kita tidak serempak baik? Kenapa kita tidak serempak baik Berangkat ke Madinah Kata kaumnya Terus Rasulullah menjawab Wahai kaumku Jikalau kita berangkat Barengan serempak Ke Madinah Justru itu tidak aman Kita tidak akan selamat Sampai ke Madinah Kenapa kita tidak akan selamat? Karena kata Rasulullah Yang diincar itu adalah Sayo Kata Rasulullah Yang ingin dibunuh itu adalah Sayo Yang ingin dieksekusi itu Adalah Sayo Kata Rasulullah Maka kita tidak akan selamat Kalau kita berangkat bareng-barengan Ke Madinah Berangkat serempak Ke Madinah Tidak akan selamat Berangkatlah Wahai kaumku Kalian terlebih dahulu Ke Madinah Bersiap-siaplah Pada waktu itu Kaumnya Rasulullah Bersiap-siap Untuk berangkat Ke Madinah Pas mau berangkat Berangkat ke Madinah Nah Sampailah mereka Sampai ke Madinah Kaum Rasulullah Sudah sampai ke Madinah Karena di Mekah ini Tidak aman Kata Rasulullah Nah biar saya yang menghadapi Permasalahan yang ada di Mekah Berangkatlah taunya Pas sampai ke Madinah Nah Rasulullah ini Besoknya mau berangkat Ke Madinah Besoknya hari ini Besoknya Rasulullah Mau berangkat ke Madinah nih Nah malamnya nih Rasulullah Sudah digepung rumahnya Oleh kaum Qurayus Sudah digepung rumahnya Banyak yang gepung Bukan satu dua yang digepung Tapi banyak orang yang gepung Rumah Rasulullah Sakin banyak yang gepung Tekus lewat pun Tidak nampak Pada waktu itu Di dalam rumah Rasulullah itu Ada tiga orang Rasulullah Sayyidina Ali Dan Sayyidina Abu Bakar Waktu pegempungan Kaum Qurayus itu Kata Rasulullah Wahai Sayyidina Ali Kau tidurlah di tempat tidurku Kau tidurlah di kamarku Karena yang ingin diincat itu Adalah aku Kata Rasulullah Kau tidur di kamarku Kata Sayyidina Ali Apa kata Sayyidina Ali? Demi Allah dan demi Rasulullah Saya rela mati Kata Sayyidina Ali Nah bayangkan teman-teman Jikalau teman-teman Berada di posisi itu kan Disuruh gantiin tempat Rasulullah Yang bakalan dibunuh Pasti teman-teman Janganlah Abu Bakar Kena Abu Bakar lebih tua Nah kan gitu Tapi pada waktu itu Sayyidina Ali Demi Allah dan demi Rasulullah Saya rela mati Nah itu Berangkatlah Abu Bakar Dan Rasulullah Hijrah ke Madinah Ada aturan berangkatnya pagi Berangkatnya malam akhirnya Karena sudah dikepung rumahnya Nah berangkatlah melalui pintu belakang Pintu belakang rumah Berangkat dengan Abu Bakar Karena tadi Sayyidina Ali Disuruh gantikan tidur Di kamar Rasulullah Maka berangkatlah dengan Abu Bakar Pas berangkat dengan Abu Bakar Melalui pintu belakang Dilihat oleh kaum Quraish Dikejarlah Rasulullah pada waktu itu Dikejar Dengan kaum Quraish Ketemulah dengan gua Gua Ketemu dengan sebuah gua Sembunyilah disitu Rasulullah Dengan Abu Bakar Pas masuk ke dalam gua Sudah masuk ke dalam gua nih Nah Abu Bakar nih Digigit tangannya oleh Kalajengking Kalajengking Arab Nah yang namanya di Arab tuh Besak-besak semua Nah digigit oleh Kalajengking Arab Pas digigit oleh Kalajengking Arab Tangannya Abu Bakar nih Bengkak-bengkak Dan mukanya sudah pucat Mukanya sudah pucat Tangannya sudah bengkak-bengkak Pada waktu itu Nah kemudian Apa kata Rasulullah Wahai Abu Bakar La takhof Jangan takut Kirohnya Rasulullah ini Mengira Abu Bakar ini takut Kena pucat mukanya La takhof Jangan takut La takhzan dan jangan bersedih Innallaha ma'ana Sesungguhnya Allah ada bersama kita Kata Rasulullah Dijawab oleh Abu Bakar Dijawab oleh Abu Bakar Wahai Rasulullah Saya tidak takut Wahai Rasulullah Kata Abu Bakar Tapi saya tadi Digigit Kalajengking Rasulullah Kenapa tak komen Kata Rasulullah Kenapa tak cerita Kata Rasulullah Saya malu nak cerita Kata Abu Bakar Nah Pas itu Diambillah tangan Abu Bakar Diambilnya tangan Abu Bakar Dibacakan Bismillah Dan diludai oleh Rasulullah Dan diusap Rasulullah Maka seketika Bengkaknya Rasulullah Kempes Kempes Dan muka pucatnya Menjadi muka ceria Muka yang cerah Nah itu ludahnya Rasulullah Beda dengan ludah kita Teman-teman Nah kalau ludah kita Lain lagi Bukannya malah kepes Tapi malah bengkak Nah Itulah Pas hijrahnya Rasulullah Pas hijrahnya Rasulullah itu Sampai ke Madinah Rasulullah tidak membangun jam tos Tidak membangun WTC Tidak membangun jam tos Tidak membangun Toko-toko baju Tapi apa yang dibangun oleh Rasulullah Pertama kali Yaitu masjid Untuk menyebarkan ajaran Islam Di Madinah Nah itulah Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Nah seperti itu Kisah Hijrahnya Rasulullah Baiklah pemirsa Mungkin Itulah pertanyaan pertama tadi Yang bisa kita jawab Kita lanjutkan Dengan segmen selanjutnya Jangan kemana-mana Tataplah bersama kami Di Lensa Kolobu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Masih bersama kami Munanya Bang Ustadz Apa sih yang harus kita lakukan dalam momentum Tahun baru hijriyah 2023 ini Apa yang harus kita lakukan dalam momentum Tahun baru hijriyah Atau dikenal dengan tahun baru Islam Apa yang harus kita lakukan Bang Ustadz Tadi kan telah dijelaskan bahwasannya Tahun baru Islam ini adalah hijrahnya Rasulullah Nah Rasulullah saja hijrah Apakah kita sekarang hijrah juga ke Madinah Tentu tidak Lantas apa yang kita lakukan Ya ini hijrah Dari perbuatan yang buruk-buruk Ke perbuatan yang baik Dari tingkah laku yang buruk-buruk Menjadi tingkah laku yang baik Dari sebelumnya yang Tidak rajin sholat Menjadi rajin sholat Yang sebelumnya Tidak mau ngaji Tidak mau belajar Al-Quran Jadi belajar Al-Quran Nah ada empat orang yang dirindukan oleh syurga Ada empat orang yang dirindukan oleh syurga Ya ini Yang pertama Falil Quran Orang yang gemar membaca Al-Quran Nah sebelum kita membaca Al-Quran Tentunya kita harus mencari tahu dulu nih Ilmu membaca Al-Quran Kita harus belajar dulu Nah setelah kita belajar membaca Al-Quran Maka kita tahu nih Ilmu untuk membaca Al-Quran Maka kita amalkan membaca Al-Quran tersebut Kita baca Al-Quran sehari Satu lembar Tidak apa-apa Yang penting sehari itu Ada membaca Al-Quran Kenapa? Orang yang dirindukan oleh syurga Yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran Syurga saja Rindu kepada orang yang gemar membaca Al-Quran Nah kenapa kita tidak rindu dengan syurga? Nah jika kita ingin masuk syurga Maka kita memperbanyak membaca Al-Quran Mau masuk syurga? Mau 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 karena masuk syurga? Mau Nah untuk itu memperbanyak membaca Al-Quran Ustaz mau tanya nih Ada tak baca Al-Quran hari ini? Nah belum kan? Nah belum pada baca Al-Quran lah Untuk itu mulai hari ini Kata Bang Ustaz Perbanyak membaca Al-Quran Agar syurga rindu dengan kita Kemudian apa lagi? Orang yang dirindukan oleh syurga Yang kedua yaitu Orang yang bisa menjaga lisannya Orang yang bisa menjaga Menjaga lisannya Wahai fizil lisan Orang yang bisa menjaga lisannya Kenapa dikatakan Orang yang bisa menjaga lisannya Ini masuk syurga Dirindukan oleh syurga Karena lisan ini berat Teman-teman Lidah ini tidak bertulang Namun jika lo berbicara Bisa menyakiti hati seseorang bertahun-tahun Misal Contoh Contoh Sini Sapa namanya? Salsa Ini? Si Indah Si Salsa sama Indah nih Lagi Ngumpul nih berdua Nah itu siapa namanya? Bagi hijau Vela Si Vela ini tidak aduh Kebetulan tidak datang Si Vela ini pas ngumpul kan? Padahal sudah janjian bertiga Si Vela ini kebetulan tidak datang Berdua ini mulai gosip Mulai gosip si Vela Wih tau gak? Salsa Si Vela ini Anu-anu-anu loh Si Vela ini Bla-bla-bla-bla loh Pas Vela ini Tiba-tiba Vela ini jadi datang Jadi datang Pas Vela jadi datang Seketika diam Tak jadi ngomongi Vela Diam Tak jadi ghibah Karena Vela ini datang Tiba-tiba Nah pas Vela ini datang Tiba-tiba Vela ini Pergi dulu bentar Digosipi lagi Si Vela ini Wih Salsa Katanya kan Salsa apa gak? Ini kok Vela tuh Pake jelbab baru loh Baju baru loh Rot baru loh Jangan-jangan kredit Nah Kenapa? Kenapa kita ejek si Vela? Dia lah kan Yang kredit kan si Vela Yang pakaikan si Vela Yang bayar juga si Vela Kenapa kita yang sibuk? Kenapa kita ngomong-ngomongi? Nah kan gitu Nah itulah Ghibah itu Membicarakan keburukan Orang lain Tapi orang yang dipicarakan Tidak ada Di belakang Itu lagi Ghibah Itu disebutkan Orang yang bisa Menjaga lidahnya Atau bisa menjaga Lisannya Yaitu orang yang Dirindukan oleh syurganya Allah SWT Untuk itu Teman-teman Khususnya para wanita Soalnya wanita Hobi Ghibah Khususnya para wanita Jagalah Lisan kalian Agar kalian menjadi Sosok wanita Yang dirindukan oleh syurga Kemudian Apa lagi Mbak Ustad Orang yang dirindukan oleh syurga Yaitu Orang yang bersedekah Kepada orang yang sedang kelaparan Sedekah Kepada orang yang sedang Kelaparan Nah disini ada sebuah kisah Sayyidina Ali Pada waktu itu Sayyidina Ali Sayyidina Ali ini adalah Sahabatnya Rasulullah Sekaligus Menantunya Rasulullah Karena Sayyidina Ali ini Menikah dengan Anaknya Rasulullah Yaitu Fatimah Pada waktu itu Sayyidina Ali ini sedang lapar Pulanglah Sayyidina Ali ke rumah Bertanya kepada Fatimah Wahai istriku Fatimah Aku ini sedang lapar Kata Sayyidina Ali Apakah ada makanan di rumah ini Karena anak-anak kita Sudah lapar juga Apa kata Fatimah Wahai suamiku Sayyidina Ali Kata si Fatimah Tak ada makanan Kalau untuk sekarang Tak ada duit Nak beli Nak beli makanan Kata si Fatimah Tak ada duit kita Nak beli makanan Maka Kata Sayyidina Ali Wahai istriku Bolehkah aku Meninjam uangmu Untuk satu dirham Untuk membelikan makanan Untuk anak-anak kita Dan untuk kita Karena kita ini sudah lapar Kata Sayyidina Ali Apa kata Isterinya Ini ada uang Kusatu dirham Maka Pergilah ke pasar Dan belilah makanan Untuk kita dan anak-anak kita Berangkatlah Singkat cerita Berangkatlah Sayyidina Ali Membeli makanan Ke pasar Waktu di perjalanan Mau ke pasar Ketemu dengan Seorang pengemis Ketemu dengan Seorang Seorang pengemis Apa kata Seorang pengemis Wahai Tuhan Maukah engkau Meminjamkan Hartamu Untuk Allah Kata seorang pengemis Karena aku ini Belum makan Latigo hari Tak makan Latigo hari Tak minum Kata seorang pengemis Maukah engkau Meminjamkan Hartamu Untuk Allah Apa kata Sayyidina Ali Ini aku ada uang Satu dirham Engkau belilah makanan Dan engkau makanlah Kata Sayyidina Ali Padahal Uang satu dirham tersebut Disuruh oleh Isterinya Untuk beli makanan Untuk istrinya Dan anak-anaknya Nah itu Pulanglah Sayyidina Ali Pulang Sayyidina Ali Ketemu dengan istrinya Si Fatih Fatima Wahai istriku Mohon maaf Aku belum bisa Memberikan makanan Untukmu Dan untuk Anak-anak kita Seketika Si Fatima Nangis Kenapa tidak bisa Kata si Fatima Apa kata Sayyidina Ali Waktu mau pergi Beli makanan ke pasar Ketemu Dengan seorang pengemis Seorang pengemis itu Belum makan Tiga hari Belum minum Tiga hari Maka saya kasihan Kata Sayyidina Ali Karena Seorang pengemis tersebut Mengucapkan seperti ini Maukah engkau Meminjamkan Hartamu Untuk Allah Maukah Engkau Meminjamkan Hartamu Untuk Allah Seketika Isterinya Sayyidina Ali Menangis Lalu ditanya oleh Sayyidina Ali Wahai istriku Engkau kenapa Menangis Apa gara-gara Aku tidak bawa Makanan Apa kau lapar Kata Sayyidina Ali Dijawab oleh Si Fatima Isterinya tadi Wahai Suamiku Sayyidina Ali Aku ini Bukan sedang Kelaparan Tapi aku Menangis Aku bersedih ini Dikarenakan Seorang pengemis Tadi mengucapkan Maukah Engkau Meminjamkan Hartamu Untuk Allah Kenapa Barang siapa Yang meminjamkan Hartanya Untuk Allah Maka Allah Akan Limpat Dandakan Harta tersebut Nangislah Si Fatima Kalau macam itu Kata Si Ali Sayyidina Ali Kalau macam itu Wahai istriku Aku nak balik Ke rumah Mertu Kata dia Ke rumah Rasulullah Nak minjam duit Kena kita lapar Juga Berangkatlah Sayyidina Ali Ke rumah Rasulullah Rasulullah Pada waktu Di perjalanan Pada waktu Di perjalanan Sayyidina Ali Ini ketemu Dengan seorang Pengembala 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 Unta Kan dia Harapkan Unta Pengembala Unta Apa kata Si pengembala Wahai Tuhan Maukah engkau Membeli Untaku Dengan Saga 100 dirham Apa kata Sayyidina Ali Dalam hatinya Jangankan Mau membeli Unta Kata Sayyidina Ali Ini Aku nak minjam duit Ke rumah Mertu Ketum Rasulullah Jangankan Membeli Unta 100 dirham Apa kata Si pengembala Jangan takut Wahai Sayyidina Ali Padahal Sayyidina Ali Tadi itu Bercakap Dalam hati Berbicara Dalam hati Jangan takut Sayyidina Ali Kamu Tidak usah Bayar dulu Boleh bawa Untanya dulu Nanti Kalau ada duit Boleh bayar Padahal Orangnya Tak kenal Entah siapa Pengembalanya Tapi Pengembala itu Memberikan Untanya Boleh Tak bayar Kagi dulu Bayar Kalau ada duit Baru bayar Kata si pengembala Nah Oke lah Kalau macam itu Kata Sayyidina Ali Saya ambil lah Untanya Dibawalah Untanya oleh Sayyidina Ali Pas mau berjalan lagi Ke rumah Rasulullah Di perjalanan lagi Ada seorang Yang ingin Membeli Unta tersebut Ada seorang Yang ingin Membeli Unta tersebut Apa kata Orang itu Wahai Tuhan Maukah Aku beli Unta ini Dengan serhaga 300 dirham Wah Apa kata Sayyidina Ali Untung besar Mana belum Bayar lagi Kan 300 dirham Berarti Kalau bayar 100 dirham Ada 200 dirham Untungnya Kalau macam itu Ambil lah Kata Sayyidina Ali Dibayarlah 300 dirham Pas sampai Rumah Rasulullah Apa kata Rasulullah Wahai Sayyidina Ali Apa tujuan kau Kesini Kata Sayyidina Ali Aku ingin Dipotong oleh Cakap oleh Rasulullah Dipotong oleh Rasulullah Saya sudah tahu tujuan kamu Kata Rasulullah Tadi pas waktu di jalan Pengembala Yang Menjual Ontanya Itu adalah Malaikat Jibril Alahi Salam Yang menyerupai manusia Untuk membantu Sayyidina Ali Kenapa Karena Sayyidina Ali Meminjamkan Hartanya Untuk Allah Barang siapa Yang meminjamkan Hartanya Untuk Allah Maka akan Dilipat Dandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah baliklah Sayyidina Ali Balik Sayyidina Ali Sampai ke rumah Membawa Uang 300 dirham Nah Itulah Dikatakan oleh Allah Orang yang Dirindukan oleh Syurga Adalah orang Yang bersedekah Kepada orang Yang sedang Kelaparan Kemudian Yang keempat Yaitu Orang yang Sedang Puasa Ramadan Nah itu Akan kita bahas Nanti Pada waktu Bulan Ramadan Itulah tadi Empat orang Yang dirindukan oleh Syurga Yang pertama Yaitu Talil Quran Orang yang gemar Membaca Membaca Al-Quran Yang kedua Wahafizul lisan Yaitu Orang bisa Menjaga Menjaga lisan Dan yang ketiga Orang yang bersedekah Kepada orang yang Sedang kelaparan Dan yang keempat Yaitu Puasa Ramadan Yang akan kita bahas Di bulan Ramadan Nanti Itulah tadi Apa yang harus Kita lakukan Selama kita Tahun baru Islam ini Yaitu Kita hijrah Hijrah dari Yang pertama Malas-malasan Menjadi yang rajin Nah itulah Itulah tadi pertanyaan Apakah Bisa dimengerti Mungkin itulah Pemirsa Pertanyaan Masih ada Pertanyaan-pertanyaan Selanjutnya Dari teman-teman Maka akan Kita lanjutkan Setelah yang berikut ini Tetap di lensa Selamat menikmati Alhamdulillah Pemirsa Masih setia Bersama kami Di program Lensa Kolbu Pada malam hari ini Dengan tema kita Yaitu Tahun baru Islam Yang dikenal dengan Tahun baru hijrah Kepada teman-teman Yang ingin bertanya Dipersilahkan Terkait dengan tema kita Pada malam hari ini Bang Ustadz Kami mau nanya Apa sih Hukum merayakan Tahun baru Islam Hukum merayakan Tahun baru Islam Jikalau kita Berbicara hukum Jikalau kita Berbicara hukum nih Hukum merayakan Tahun baru Islam ini Tidak ada salahnya Kita merayakan Tahun baru Islam Apa salahnya Kita merayakan Tahun baru Islam Kita bangga loh Dengan Kita ini orang Islam Kita rayakan Tahun baru Islam Jangan Merayakan Tahun baru Masahi Saja Tapi kita rayakan Tahun baru Islam juga Karena kita ini orang Islam Kita harus bangga Untuk merayakan Tahun baru Islam Yang jadi masalahnya apabila merayakan tahun baru Islam dengan konser-konser dangdut Dengan konser-konser yang tidak berfaedah Nah masa kita merayakan tahun baru Islam dengan konser-konser dangdut Nah tapi kan Bang Ustadz dengan konser itu kan menghibur masyarakat Ya menghibur masyarakat Menghibur masyarakat dengan artian tidak menjauhkan kita dari Allah Tidak menjauhkan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Hal-hal yang dibenci oleh Allah Hal-hal yang membuat iman dan takwa kita menjauh dari Allah Nah itu yang jadi masalahnya apabila merayakan tahun baru Islam dengan konser-konser dangdut Dengan konser-konser itu kan ngumpul itu anak muda Cowok sama cewek Itu kan ngumpul itu di konser itu kan sering anak-anak muda Yang bukan suami istri, yang bukan mahrumnya Tapi berdua-dua Akhirnya apa? Mabuk-mabukanlah di sana Cewek juga ikutan mabuk-mabuk kan Karena jelas dikatakan Rasulullah Setiap yang memabukkan itu adalah khomar Dan khomar itu adalah haram Nah haram ini apa hukumnya? Haram Haram apa hukumnya? Haram Apabila Nah itu haram Apabila dilakukan berdosa dan tidak dilakukan atau ditinggalkan itu mendapatkan pahala Nah kalau wajib Apa? Wajib Apabila dilakukan Mendapatkan Pahala Dan ditinggalkan Mendapatkan Nah Dan ditinggalkan Tidak apa-apa Kan itu Apabila kita lakukan Mendapatkan pahala Dan ditinggalkan Tidak apa-apa Kan wajib Nah kemudian sunnah Sunnah apa sunnah? Dikerjakan mendapatkan pahala Dan tidak dikerjakan Tidak apa-apa Itu sunnah Nah kalau sunnah mu'akat Sunnah mu'akat Sunnah mu'akat itu sunnah yang dianjurkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunnah tersebut Seperti contohnya Sholat idul adha Sholat idul fitri Sholat gerhana matahari Nah itu contoh sunnah mu'akat Sunnah yang dianjurkan Sampai-sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkan sunnah tersebut Nah itu Itulah tadi Haram wajib sunnah sunnah mu'akat Nah tadi berbicara tentang Khomar Atau mabuk-mabuk kan tadi kan Itu jelas Dalam Islam diharamkan Sedangkan Anak-anak muda itu Anak-anak muda Dalam konser tersebut Melakukan Semuanya Hal-hal yang jalan oleh Allah Melakukan perzinaan Itu hal yang sangat dibunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Hukum merayakan tahun baru Islam itu Tidak apa-apa Jikalau kita rayakan Dengan Dekat kepada Allah Dengan taat kepada Allah Dengan taat kepada Allah Apa salahnya kita merayakan tahun baru Islam Dengan datangkan Ustaz-ustaz Ciai-ciai Habib-habib Mengisi tausia Mengisi solawat Nah kan itu Kalau kita rayakan Dengan seperti itu Tidak apa-apa Kena mendekatkan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jangan pula Nanti merayakan tahun baru Islam Dengan konser-konser Dan dulu tadi Nah itu Mungkin itu Atau ada yang ingin ditanyakan lagi Silahkan Gini nih Mbak Ustad Jika di bulan tahun Baru Islam Kita diperbolehkan Bawai obor atau tidak Berbicara tentang Bawai obor nih kan Banyak di Desa-desa Atau di kampung-kampung Bahkan sekarang Tidak hanya di kampung saja Bahkan di perkotaan Juga ikut Tradisi yang namanya Bawai obor Nah Bawai obor ini Menunjukkan rasa cinta kita Kepada agama Islam Menunjukkan bahwa kita ini bangga Menjadi Sosok Orang Islam Nah itu Apa hukumnya Kalau kita berbicara hukum Tentu tadi Kayak seperti tadi Bicara hukum Itu adalah Di zaman Rasulullah Tidak ada kan Tidak ada hal-hal seperti itu Tapi tidak ada salahnya Kita merayakan Dengan melakukan Bawai obor Yang jadi masalahnya lagi Bawai obor Yang harusnya diisi dengan Salawat-salawat Diisi dengan Menyebutkan nama Allah Takdiran Yang jadi masalahnya Bawai obor diisi dengan Lagu Dangdut Kemana Kalian desa mengajak salawat Maka Kata Allah Barang siapa yang bersalawat Satu kali Maka akan dibalas oleh Allah Sepuluh kali Apalagi kita ini Adalah Ciptaan Allah Hambanya Allah Jangan kan kita Allah dan para malaikat pun Ikut bersalawat kepada Nabi Apalagi kita hambanya Kita umat Nabi Muhammad Maka pantas kita bersalawat Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nah itu Jadi itu Pauai obor tadi Tidak apa-apa Kita melakukan Pauai obor Tapi ingat Pauai obor Dengan membawa nama Allah Yang bersalawat Kepada Rasulullah Jangan pula mengisi Pauai obor Dengan lagu Dangdut tadi Nah itu Itulah Mungkin Pertanyaan Terkait dengan Pauai obor Karena itu tradisi ya Tradisi Yang ada di kampung-kampung Maupun di perkotaan Nah baiklah Pemirsa Masih banyak Pertanyaan Pertanyaan Terkait dengan Tema kita Yaitu Tahun Baru Hijriah Yang dikenal dengan Tahun Baru Islam Nah untuk itu Kita lanjutkan Setelah yang berikut ini Tetap di Lensa Kuali Sampai jumpa Baiklah Pemirsa Terima kasih Anda masih setia Bersama kami Di program Lensa Kuali Terkait dengan Tema kita pada Malam hari ini Yaitu Tahun Baru Islam Atau yang kita kenal Dengan Tahun Baru Hijriah Kepada teman-teman Dari SMK Yang masih kebingungan Terhadap tema kita Silahkan bertanya Terhadap tema kita Pada malam hari ini Silahkan bertanya Bang Ustadz Kalau Lomba-lomba Azan Ngaji Pidato Itu boleh tidak Kira-kira Terkait dengan Lomba-lomba Azan Lomba ngaji Lomba pidato Boleh tidak Bang Ustadz Dalam memperingati Satu muhram ini Boleh-boleh baik Itu kan Lomba ngaji Ngaji itu Yang ini Mendekatkan kita Kepada Kepada Allah Kemudian Lomba azan Azan ini Menyebutkan nama-nama Nama-nama Allah Kemudian Lomba pidato Lomba pidato Kan dalam bentuk Lomba Tentang agama Cerama agama Tentu boleh-boleh saja Apalagi Itu diisi dengan Anak-anak muda Itu kan lomba tersebut Biasanya anak-anak kecil Anak-anak SD Anak-anak umur 8 tahun Nah kalian kalau mau ikut lomba Boleh juga Tidak tak Nah anak-anak SD kan Ada Lomba-lomba itu Anak-anak SD Lomba yang pendek Lomba pidato Cili Lomba apa lagi Lomba azan Itu kan anak-anak SD Tentunya Untuk melatih mental Anak-anak Itu sangat dibolehkan Sangat dibob Sangat dibolehkan Apalagi sosok Seorang anak-anak Bahkan dia besok Akan menjadi Seorang pemuda Karena dikatakan Pemuda hari ini Adalah pemimpin Di masa yang akan datang Boleh Boleh-boleh saja Untuk Lomba Seperti lomba Ayat pendek Lomba azan Lomba pidato Lomba apa lagi Yang mendekatkan kita Kepada Allah Itu boleh dilakukan Nah itu kan Untuk memperingati Satu Muharram Nah itu tuh Satu Muharram itu Kebetulan Mumenya tepat Pada Satu Muharram Jadi dibuatlah Lomba Ayat pendek Lomba pidato Dalam memperingati Satu Muharram Nah kan gitu Kebetulan saja Tepat Pada Muharram Padahal lomba tersebut Bisa saja Kita lakukan kapan Kan bisa saja Tapi kebetulan Lomba-lomba tersebut Dalam momentum Tahun baru Islam Atau Satu Muharram Nah itu Boleh Boleh dilakukan Untuk lomba-lomba Seperti itu Apakah masih ada yang bertanya Silahkan Nah bang ustad Tapi kan Kalau pada zaman nabi Lomba-lomba Seperti itu Kan gak ada ya Nah itu Hukumnya gimana Untuk yang sekarang Pada zaman nabi Kan masih berperang Masih menegakkan Ajaran islam Nah sekarang Ajaran islam Sudah tegak Apa salahnya Kita melakukan Lomba-lomba tersebut Berbicara tentang hukum Tentu saja Pada zaman nabi Tidak ada lomba Tidak ada lomba-lomba Seperti itu Bit A Kan Bit A Nah Bit A ini Banyak Bit A nya Nah ada Bit A Hasana Itu adalah Bit A Hasana Seperti lomba ngaji Kalau kita berbicara Bit A Sekarang HP Di zaman nabi Tidak ada HP Berarti Bit Bit A Motor Di zaman nabi Tidak ada motor Berarti Bit Bit A Kalau Bit A Bit A semua Kita jalan kaki Kudo Kita tidak ada lagi Kudo sekarang Nak pakai kudo Kalau kita berbicara Bit A Itu Kita jalan kaki Nah Kenosito sudah Berkembang zaman Itu adalah Bit A Hasana Bit A Hasana Tidak ada salahnya Bit A Hasana Bit A Hasana ini Tidak semua Bit A haram Bit A Hasana ini adalah Bit A yang baik Yang mengajak kebaikan Itu kan Seperti lomba itu kan Baik-baik Tidak ada Lomba Lomba Makan narkoba Kan tidak ada Lomba minuman keras Tiga botol Kan tidak ada Nah Lomba-lomba Seperti itu Tidak apa-apa Itu laksanakan Untuk Meningkatkan Kemampuan mental Anak-anak muda Nah Untuk pemirsa Anak-anak muda Yang ada di rumah Janganlah lalai Hidup di masa muda Hanya dengan berfoya-foya Motornya Made in Amerika Serikat Mobilnya mewah Mengkilat Rumahnya bertingkat 4 Tubuhnya Dia si emas 24 karat Tapi sayang Ia tidak pernah sholat Ia ogah zakat Bahkan ngajinya pun tidak tamat Waktu muda sering berbuat maksiat Sudah tua lupa bertawabat Waktu muda sering gandeng cewek manis Sudah tua kena kencing manis Waktu muda sering ke diskotik Eh sudah tua kena rematik Nah itulah Boleh kita lakukan Selagi itu Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah mungkin itulah Tentang terkait dengan Lomba-lomba Yang tidak dianjurkan Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Baiklah pemirsa Tidak terasa Sudah banyak kita membahas Tentang tema-tema kita pada malam hari ini Yaitu Tahun Baru Hajriyah Atau yang disebut dengan Tahun Baru Islam Sudah banyak kita membahasnya Nah sebagai kesimpulannya Jangan kita lupakan Tahun Baru Islam ini Karena itu adalah Islam Karena kita orang Islam Jangan sampai kita melupakan Tahun Baru Islam Jangan saja mengingat Tahun Baru Masahi Nah tapi kita harus ingat juga Tahun Baru Islam Dan isilah Tahun Baru Islam ini Dengan hal-hal yang baik Dengan perilaku-perilaku yang baik Yang dulunya Malas-malasan Menjadi rajin Yang dulunya Ah malas sekolah Ah malas ini Malas itu Malas ini Menjadi rajin Rajin ibadah Rajin mengaji Dan lain sebagainya Untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Mungkin itulah pemirsa Bak kata orang Jambi Dodong-mondodong Bak daun sirih Tauk-menauk bak benak ketam Sokong-menyokong Bak ur dengan kebing Dengan moto Fastabikul khairat Berlomba-lomba Dalam kebaikan Karena Rasulullah S.A.W. bersabda Khairun nas Anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia Ialah yang bermanfaat Bagi manusia lainnya Jikalau kalian manusia Dan ingin Dimanusiakan oleh manusia Maka bersikaplah Seperti manusia Dan bisa memanusiakan manusia Mungkin itulah yang dapat Saya sampaikan Saya Taufikul Rahman Beserta teman-teman SMK yang ada di Profesi Jambi Beserta kru Jek TV Kamid undur diri Tetap saksikan Program Lensa Kolbu Setiap Kamis malam Jumat Jam 8 malam Hanya di Jek TV Inspirasi gitu Mungkin itulah yang dapat Saya sampaikan Wallahu'l muafiq Ila akuwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!